Pendekar yang jilid 12. Setelah menghela nafas panjang, terusnya, masa teori semacam ini tak dapat diduga oleh Kwik Tai Lok Yan Jip kembali tertawa dingin, bahkan Kak sendiri pun dapat memikirkannya, masa dia tak bisa berpikir sampai ke situ? Dia toh tidak lebih goblok dari siapapun, selama ini Ong Tiong memperhatikan terus perubahan mimik wajahnya, pada saat itu tiba-tiba ia berseru, bila kau beranggapan bahwa ia tak pantas untuk pergi, mengapa kau tidak bermaksud untuk menghalanginya HMM? Yan Jip mendengus dingin, jika seseorang sudah ingin menceburkan diri ke dalam kubangan, sekalipun orang lain berniat untuk menahannya juga belum tentu bisa melakukannya. Maka kau pun membiarkan dia terjun ke dalam kubangan tersebut tanya Ong Tiong lagi. Sambil menggigit bibir Yan Jip berbisik, aku, aku, mendadak ia membalikan badan dan menerjang keluar dari situ, orang yang bermata tajam pasti dapat melihat matanya berkaca-kaca ketika menerjang keluar dari sini, agaknya air mati itu melompat keluar karena Kebetulan Ong Tiong juga bermata tajam. Seorang diri ia duduk termangu sampai setengah harian lamanya, kemudian setelah menghela nafas gumamnya, cinta yang mendalam mendatangkan tanggung jawab yang merat, tampaknya ucapan ini sedikit pun tak salah, Hei, apa yang sedang kau katakan tiba-tiba Lim Tai Peng menegur? Ong Tiong tertawa lebar. Aku sedang berkata, sampai detik ini aku masih belum percaya kalau si Yau Kwik bisa melakukan perbuatan semacam ini, bagaimana dengan kau Lim Tai Peng agak sang si sejenak, kemudian sahutnya, aku, aku sendiri juga kurang percaya, tapi paling tidak kau menaruh sedikit rasa curiga kepadanya. Yang bukan benar tapi Anjit sama sekali tidak curiga, ia sudah yakin kalau si Yau Kwik pasti melakukan perbuatan itu, tahukah kau mengapa ia sampai bersikap demikian? Lim Tai Peng berpikir sebentar, lalu menjawab, aku sendiri pun merasa agak keheranan, padahal hubungannya dengan si Yau Kwik kelihatan luar biasa baiknya, kembali Ong Tiong menghela nafas. Aai, justru karena hubungannya kelewat akrab, maka dia baru bersikap demikian, Lim Tai Peng mencoba untuk berpikir sejenak, kemudian tanyanya lagi, kenapa demikian? Aku tidak mengerti, lenyapnya cucu secara tiba-tiba kita semua bisa berpikir pada kemungkinan lain yang mungkin terjadi, tapi si Yau Kwik tak dapat menduganya, maka dia selalu berpikir ke sudut pandangan yang paling buruk, tahukah kau apa sebabnya demikian? Karena dia sangat mencintai cucu bahkan dalam sekali cintanya, karena itu, karena itu otaknya menjadi kurang jelas, betul bukan seru Ong Tiong kembali. Benar cinta dapat membutakan orang, teori ini tidak sedikit yang memahaminya. Bila kau menaruh cinta yang amat mendalam terhadap seseorang, maka kesimpulan yang kau ambil atas dirinya belum tentu selalu benar, karena biasanya kau hanya melihat kebaikan-kebaikannya, tapi asal ada sedikit perubahan atau pukulan saja yang kau terima, Maka kau segera akan merasa kesal dan murung, maka tak tahan lagi kau akan membawa jalan pikiranmu ke sudut pandangan yang terjelek tiba-tiba Lim Tai Peng tertawa, katanya, aku dapat memahami maksudmu, cuma aku perumpamaan ini kurang begitu cocok Oh iya kenapa kau membawa hubungan cucu dan siau kuik sebagai perumpamaan kata Lim Tai Peng sambil tertawa, hubungan cinta siau kuik dengan cucu mana bisa disamakan hubungan batin antara yang jik dengan siau kuik? Kan lucu Ong Tiong ikut tertawa. Ia seperti merasa sudah salah berbicara, dia pun seperti merasa ucapannya terlampau banyak, maka dia tidak berbicara apa-apa lagi. Cuma dia masih saja tertawa, bahkan istimewa sekali tertawanya itu. Menanti ia saksikan Yanjit sedang berjalan lewat halaman hendak keluar rumah, ia baru berkata lagi, kau ingin pergi sepasang metu Yanjit masih merah membengkak, tapi dia paksakan dari untuk tertawa juga, sahutnya, hari ini udara amat cerah, aku ingin keluar rumah untuk berburu, aku juga akan ikut berburu, kata Lim Tai Peng sambil berdiri. Jika hari ini kita tidak berburu lagi, mungkin kita benar-benar akan mati kelaparan Ong Tiong segera tertawa katanya, kalau toh disaku siau kuik ada uang, dia pasti tak akan membiarkan kita mati kelaparan. Mengapa kau tidak menunggu sampai dia pulang lebih dahulu Yanjit segera menarik mukanya seraya berseru? Kenapa aku harus menunggu sampai dia pulang? Anggap saja karena aku, mau bukan Yanjit segera menundukkan kepalanya dan berdiri kaku di tengah halaman rumah. Walaupun udara amat cerah, angin berhembus kencang dan menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi Yanjit seakan-akan sama sekali tidak merasa dingin, dia berdiri termangu sampai lama sekali di sana, kemudian dengan suara dingin baru katanya, Andai kata ia tidak kembali, kalau dia tidak kembali, aku akan mengundang kalian makan daging anjing, kata Ong Tiong sambil tertawa lagi. Dalam udara sedingin ini, kemana kau hendak mencari anjing tak tahan Lim Tai Peng berseru. Tak usah dicari lagi, di sini pun masih ada seekor mana anjingnya sambil menuding hidung sendiri sahutong Tiong, ini dia, di sini. Lim Tai Peng mengerdipkan matanya berulang kali, sambil menahan rasa geli serunya, kau juga seekor anjing bukan cuma seekor anjing, bahkan seekor anjing kampungan, akhirnya Lim Tai Peng tak kuasa menahan gelinya lagi dan tertawa terpingkal-pingkal. Ong Tiong sama sekali tidak tertawa, dengan hambar katanya lebih lanjut. Bila seorang sama sekali tak bisa membedakan manusia macam apakah sahabatnya itu, kalau bukan anjing kampungan lantas apa namanya Ong Tiong bukan anjing kampungan. Dengan cepat kuik Tai Lok telah pulang kembali, bahkan masih membawa bungkusan besar, bungkusan kecil dan setumpuk bahan makanan lainnya. Dalam bungkusan kecil terdapat daging, dalam bungkusan besar terdapat bakpao, dalam bungkusan paling kecil terdapat kacang. Kalau toh ada kacang, tentu saja tak akan lupa ada arak. Sambil tertawa kuik Tai Lok segera berkata, sekarang aku mulai agak rindu dengan Mo Ai Loh Hong, semenjak ia pergi dari sini, agaknya di tempat ini sudah tak ditemukan lagi seorang tukang masak yang jempolan paling tidak masih ada seorang Sela Ong Tiong. Siapa kau, bila kau membuka restoran, sudah pasti dagangmu akan laris wah, ini memang suatu ide yang bagus kata kuik Tai Lok sambil tertawa, cuma sayang masih ada satu hal yang tidak bagus hal yang mana bagaimanapun baiknya daganganku dan larisnya masakanku tidak sampai tiga hari pasti akan tutup pintu. Mengapa kuik Tai Lok tertawa, sahutnya, sekalipun aku tidak menghabiskan daganganku sendiri kalian juga pasti akan melahapnya sampai ludas, tiba-tiba Yanji tertawa dingin, jengeknya, tak usah khawatir aku tak akan makan milikmu, Sebenarnya kuik Tai Lok masih tertawa akan tetapi setelah menyaksikan paras mukanya yang dingin dan kaku itu, dia menjadi tertegun. Kau sedang marah serunya. Dalam hal apa aku telah melakukan kesalahan kepadamu, kau pasti memahami sendiri kuik Tai Lok segera tertawa getir. Apa yang ku pahami tanda tanya serunya, sedikitpun aku tidak mengerti kuik Tai Lok tidak memperdulikan dia lagi, tiba-tiba ia berjalan ke depan Ong Tiong kemudian katanya, Walaupun kau bukan seekor anjing kampungan, tapi di sini ada seekor anjing pesuruh, kalau anjing kampungan sih mendingan anjing pesuruh itulah yang paling tidak ku tahan siapa yang menjadi anjing pesuruh. Kau mengira semua makanan ini ku beli dengan uang yang dia berikan kepadamu, aku sebagai imbalannya memangnya barang-barang itu bisa terjatuh dari langit, atau tumbuh sendiri dari tanah dengus yang jid dingin. Kuik Tai Lok memperhatikannya lekat-lekat, lewat lama sekali, ia baru menghela nafas panjang, gumamnya tiba-tiba, Baik, baik, kau mengatakan aku adalah anjing pesuruh, biarlah aku menjadi anjing pesuruh, bilakah sudah tak tahan, biar aku yang pergi pelan-pelan dia berjalan keluar dari sana, berjalan melewati depan Mat Ong Tiong. Pelan-pelan Ong Tiong bangkit berdiri, seperti hendak menghalanginya, tapi kemudian ia duduk kembali. Ketika Kuik Tai Lok berjalan sampai di luar halaman, ia menengadah memandang angkasa, tumpukan salju di atas pohon segera berhamburan ke bawah ketika terhembus angin dan menodai seluruh tubuh dan seluruh wajahnya. Ia tetap berdiri tak berkutik di sana. Bunga salju mulai meleleh di atas wajahnya dan menetes ke bawah melewati pipinya. Ia berdiri tak berkutik. Sebenarnya dia ingin pergi agak jauh, tapi secara tiba-tiba dia tak berperjalan lagi. Yan Jit tidak menengok lagi ke arah halaman, mungkin apapun tak terlihat lagi olehnya. Sepasang matanya sudah merah membengkak, mendadak sambil mendepak-depakan kakinya dia menerjang ke arah pintu lain. Ong Tiong merentangkan tangannya menghadang jalan perginya, lalu berkata, Coba kau lihat dulu, apakah ini di tangannya terdapat semacam benda, selembar kertas yang berwarna-warni. Tentu saja Yan Jit cukup mengenali kertas apakah itu, dalam sakunya juga masih tersimpan beberapa lembar kertas seperti itu. Itu adalah kertas gadaik. Coba kau perhatikan lebih jelas lagi, benda apakah yang telah digadaikan kata Ong Tiong. Tulisan yang tertera di atas surat gadaik itu lebih hebat dari tulisan resep seorang dokter. Kalau seseorang tidak berpengalaman, jangan harap bisa mengenali satu huruf pun. Yan Jit sangat berpengalaman, sudah terlalu banyak surat gadaik dari Hoat Lyokpi yang pernah dibaca olehnya. Rantai emas rongsok seuntai, hati ayam emas rongsok seuntai, total berat 7 tahil 9 rence. Digadaikan 5 tahil perak padahal semua benda itu masih baru tapi begitu masuk pegadaian lantas dianggap kuno, rongsok. Peraturan pegadaian dimanapun sama saja, hal ini memang tak perlu diherankan, tapi rantai emas pun ada yang dianggap rongsok, sesungguhnya perkataan itu boleh dibilang sangat keterlaluan. Hampir tertawa Yan Jit karena geli, sayangnya dia benar-benar tak dapat tertawa. Seperti kena ditempeleng orang keras-keras, ia hampir tertegun. Dengan suara hambarong tiong berkata, surat gadai ini baru saja ku comot dari saku siow kuik, dari tadi toh aku sudah bilang, jika aku ingin menjadi pencopet, Maka sekarang aku sudah kaya raya, setelah menghela nafas, gumamnya, cuma sayangnya, aku benar-benar renggan bergerak, Yan Jit juga tidak bergerak, tapi air matanya pelan-pelan meleleh keluar membasahi pipinya. Sekalipun terhadap seorang sobat yang paling karik pun, kadangkala salah paham bisa saja terjadi. Oleh karena itu, seandainya terjadi kesalahpahaman dengan kawanmu, kau harus memberi kesempatan kepadanya untuk memberi penjelasan. Dalam menilai satu masalah, seringkali bisa terdapat banyak sudut pandangan, jika kau selalu membawa jalan pemikirannya ke sudut pandangan yang jelek, maka hal ini sama artinya dengan menyiksa diri sendiri. Oleh karena itu, seandainya kau menerima pukulan batin yang berat, pandangan harus sedikit terbuka, usahakanlah untuk menemukan sudut pandangan yang cemerlang. Siapapun tidak berhak untuk menyiksa orang lain, tidak pula terhadap diri sendiri. Inilah kesimpulan dari Ong Tiong. Kesimpulan dari Ong Tiong seringkali sangat tepat. Kesimpulan yang tepat pasti akan selalu teringat dalam benak setiap orang. O-O-O-0-0-0-O-O-O di dunia ini tiada suatu perbuatan yang sangat baik, tidak pula sesuatu yang amat jelek. Kegagalan meski tidak baik, tapi kegagalan adalah sokoguru dari kesuksesan. Meski sukses itu baik, tapi seringkali akan membuat orang menjadi sombong, tekebur dan angkuh, maka kalau sampai begini, kegagalan tak lama kemudian pasti akan datang. Bila berkawan dengan seseorang, tentu saja kau berharap agar dia bisa menjadi sahabat yang paling akrab denganmu. Teman bisa akrab tentu saja hal ini sangat baik, tapi terlampau akrab gampang menimbulkan sikap saling memandang enteng, tentu saja akan gampang pula terjadi kesalahpahaman. Salah paham meski tidak baik, tapi bisa kau dapat memberi penjelasan yang amat jelas, maka hubungan masing-masing pihak akan mendalam, perasaan batin mereka pun akan mengikat lebih lama. Bagaimana juga, perasaan orang yang terfitnah itu tak enak. Seandainya di dunia ini masih ada peristiwa lain yang lebih tersiksa daripada terfitnah, maka hal mana pastilah peristiwa fitnahan yang secara beruntun, menimpa orang itu sebanyak dua kali. Yanjit pernah difitnah orang, itu berarti ia dapat memahami perasaan quick dialogue pada saat itu. Padahal dia sendiri jauh lebih tersiksa dan menderita daripada quick dialogue sendiri. Selain tersiksa, masih ada perasaan lain lagi yang selain ia sendiri, siapapun tak akan dapat mencicipi perasaan tersebut, dia hanya ingin menyembunyikan diri dan menangis sepuas-puasnya. Sudah cukup lama tak pernah menangis sepuas-puasnya, karena seorang lelaki sejati tidak pantas untuk menangis macam gadis. Untuk menjadi seorang lelaki sejati, memang bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tentu saja dia juga tahu, sekarang ia harus pergi mencari quick dialogue, tapi apa yang harus dia ucapkan setelah berjumpa dengannya? Ada sementara perkataan ia tak ingin mengucapkannya keluar, ada sementara perkataan dia bahkan tak berani untuk mengeluarkannya. Perasaannya sedang kalut dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, ketika tiba-tiba ada sebuah tangan disodorkan kehadapannya, tangan itu memegang sebuah cawan arak. Kemudian ia terdengar seseorang sedang berkata kepadanya, minumlah dulu arak ini, kemudian kita damai, mau buka jantungnya berdebar keras, ketika ia mendongakan kepalanya maka tampak quick dialogue telah berdiri di hadapannya. Paras muka quick dialogue sangat tenang, sama sekali tidak terlintas perasaan gusar atau tak senang, juga tiada perasaan menderita seperti juga di masa-masa lampau, memandangnya sambil tertawa ha-ha-hihi. Wajah senyum tak senyum macam tukang jamu ini sebenarnya paling dibenci oleh Yanjit. Di hari-hari biasa dia selalu merasa jemuh untuk memandangnya. Dia selalu beranggapan, kadangkala seorang juga perlu serius, perlu mengikuti peraturan. Tapi sekarang, entah apa sebabnya tiba-tiba ia merasa bukan saja tampang itu sedikit pun tidak menjemukan, malahan terasa amat menarik hati. Bahkan dia berharap tampang quick dialogue selalu dapat demikian, selamanya tak pernah berkerut kening. Karena secara tiba-tiba dia menyadari bahwa tampang inilah tampang quick dialogue yang sesungguhnya paling dia sukai. Mau damai tidak kembali quick dialogue bertanya sambil tertawa. Yanjit menundukan kepalanya rendah-rendah. Kau, kau tidak marah lagi sebenarnya marah sekali, tapi setelah kupikir kembali, bukan saja tidak marah, malahan aku merasa amat kegembira amat kegembira ya. Coba kalau kau tidak memperhatikan diriku, sekalipun aku menjadi tuyul busuk atau telur busuk anak kura-kura, hal ini sama sekali tak ada hubungannya denganmu, kau pun tak usah marah kepadaku. Justru karena kau adalah sahabat yang paling akrab denganku, maka kau baru merasa amat marah kepadaku. Tapi, tidak seharusnya aku memfitnahmu, seharusnya aku mempercaya dirimu quick dialogue segera tertawa. Mau memfitnah aku juga boleh, menonjok aku juga tak mengapa, asal kau adalah sahabat karibku, mau apa saja terhadap diriku juga tak menjadi soal. Yanjit segera tertawa lebar. Bila ia sedang tertawa, hidungnya mengeringit lebih dulu, lalu matanya yang tersenyum. Noda air mati masih membasai wajahnya, pipi yang sebenarnya hitam dan kotor tiba-tiba muncul beberapa jalur putih setelah tertetes air, bagaikan sinar matahari yang muncul dari balik awan gelap. Quick dialogue menatapnya, dia seakan-akan dibuat terpesona olehnya. Yanjit menundukkan kepalanya lagi, kemudian berbisik, mengapa kau melotot terus kepada ku quick dialogue tertawa, kemudian menghala napas panjang. Sahutnya, aku sedang berpikir, suan bewe tong sungguh tajam, bila kau benar-benar mau mencuci muka, sudah pasti kau seorang bocah lelaki yang tampan. Mungkin jauh lebih tampan dari diriku Yanjit ingin menarik muka, tapi akhirnya tak tahan tertawa juga, dia sambut cawan arak tersebut. Ong Tiong memandang Lim Tai Peng, Lim Tai Peng memandang ke arah Ong Tiong, kemudian kedua-duanya sama-sama tertawa. Sambil tertawa kata Lim Tai Peng, sebenarnya aku tak suka minum arak di pagi hari, tapi hari ini rasanya aku benar-benar ingin minum sampai mabuk, yaa, sepanjang hidup berapa kali manusia bisa mabuk? Bila berjumpa dengan peristiwa semacam ini dan teman seperti ini, bila tak minum sampai mabuk, mau tunggu sampai kapan lagi? Tiba-tiba Kwik Tai Lok menghela nafas panjang, kemudian katanya, sayang sekali, hari ini aku tak dapat menemanimu untuk minum sampai mabuk, kenapa tanya Lim Tai Peng? Sebab hari ini aku masih ada urusan, aku harus turun gunung lagi, bocah muda ini, begitu saku punya uang, dia paling tak berhutah untuk berdiam di rumah, Sambil menggigip bibir Yan Jit lantas bertanya, ada urusan apa kau turun gunung untuk memenuhi janji seseorang? Paras muka Yan Jit seperti agak berubah, dia melengos ke arah lain sambil bertanya lagi, kau ada janji dengan siapa Hoat Liopi? Sepasang matu Yan Jit segera mencorong sinar tajam, tapi sengaja serunya sambil menarik muka, kau punya janji dengannya dia mah tidak berjanji denganku, Tapi aku justru hendak pergi mencarinya ada urusan apa kau pergi mencarinya ia bersedia membayar 500 tahil perak kepada kita, itu berarti ia pasti mempunyai maksud tertentu, Maka aku ingin tahu sesungguhnya kulit siapa yang hendak disayatnya salju sudah mulai meleleh, jalan gunung penuh dengan lumpur dan becek sekali. Tapi Yan Jit sama sekali tak ambil peduli, kakinya yang menginjak lumpur seakan-akan sedang menginjak di atas awan saja. Sebab Kwik Tai Lok berjalan di sampingnya, bahkan ia dapat merasakan dingusan napas dari pemuda itu. Tiba-tiba Kwik Tai Lok tertawa, katanya, hari ini, aku kembali telah menemukan satu hal Oyea aku menemukan bahwa Ong Lotoa benar-benar sangat memahami hatiku, Mungkin di dunia ini sulit untuk menemukan orang kedua yang bisa demikian memahami diriku seperti dia Yan Jit manggut-manggut, Sahuknya dengan sedih, dia memang paling memahami orang lain, bukan cuma kau, setiap orang pun bisa dia pahami tapi orang yang paling ia kasihani adalah Lim Tai Teng, Aku dapat merasakannya Yan Jit ragu-ragu sejenak, akhirnya tak tahan dia pun bertanya, Bagaimana dengan aku kau bukan cuma tidak memahami diriku, juga tidak kasihan kepadaku, Bukan saja kau paling galak kepadaku, bahkan setiap saat selalu mengajak cek-cok diriku Mengajak bertengkar diriku, Yan Jit menundukkan kepalanya rendah-rendah Tiba-tiba Kwik Tai Lok tertawa, kemudian melanjutkannya, tapi entah mengapa, aku masih dapat merasakan bahwa kau lah orang yang paling baik kepadaku Yan Jit tertawa, mukanya seperti agak memerah, lewat lama sekali dia baru bertanya lirih Bagaimana dengan kau? Ada kalanya aku merasa kekinya setengah mati terhadapmu seperti misalnya hari ini Jika Ong Lotoa bersikap begitu kepadaku, aku malah mungkin tak akan semarah itu, mungkin segera akan memahami perasaannya Tapi kau, kau hanya marah kepada ku tanya Yan Jit Kwik Tai Lok segera menghela napas panjang Aai, mungkin hal ini dikarenakan aku sangat baik terhadap dirimu Yan Jit segera mengedipkan matanya, tiba-tiba ia tertawa Seberapa baiknya si Kwik Tai Lok termenung sebentar Lalu menjawab, sesungguhnya seberapa besarkah kebaikan itu Bahkan aku sendiri pun tak bisa melukiskannya Kalau tak bisa melukiskannya itu berarti bohong Tapi aku bisa memberikan suatu perumpamaan kepadamu Perumpamaan apa demi Ong Lotoa, aku bersedia menggadaikan semua pakaianku dan pulang dengan memakai cawat Setelah tertawa, lanjut Tapi demi kau, sekalipun cawat itu harus digadaikan juga Aku pun rela, Yan Jit segera tertawa lebar Huhuhuh, siapa yang kesudian dengan celana robekmu itu Ketika selesai mengucapkan kata-kata tersebut Mendadak wajahnya berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus Cawat yang dikenakan Kwik Tai Lok mau berlubang atau tidak Dari mana ia bisa mengetahuinya Untung saja dasar mukanya itu memang hitam dan dekil Sehingga meskipun muka berubah menjadi merah padam seperti babi panggang Orang juga tak akan mengetahuinya Tapi penampilan perasaan yang dipancarkan lewat sepasang matanya Senyuman hangat mesrah dan lembut yang tersungging di ujung bibirnya Ditambah senyuman lirih yang diikuti sikap tersipu-sipu dan kemalu-maluan itu Jika ada orang tak dapat melihatnya Maka bukan saja orang itu adalah seorang manusia yang tolol Pada hakikatnya dia adalah seorang manusia tolol yang buta matanya Kwik Tai Lok memperhatikan sepasang matanya itu Mendadak ia tertawa dan berkata Aku masih mempunyai satu perumpamaan lagi Katakanlah Sekalipun aku sudah bersumpah tak akan kawin Tapi seandainya kau ini seorang gadis Aku pasti akan mengambilmu menjadi biniku Huh siapa yang mau jadi binimu Bisa jatuh miskin delapan keturunanku Suaranya seperti agak kurang beres Mendadak ia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan sana Kwik Tai Lok tidak berusaha untuk mengejarnya Dia cuma memandang bayangan tunggungnya dengan termangu-mangu Dia seakan-akan dibuat terpesona Dibuat terkesima dan hampir saja kehilangan sukmanya Sementara itu cuaca tiba-tiba menjadi cerah Serem tetan cahaya seng suria yang berwarna keemas-emasan Menembusi awan dan menyinari seluruh jagat Menyinari atas badan yanjit Menyinari pula atas badan kwik Tai Lok Seakan-akan cahaya matahari itu khusus menyorot bagi mereka berdua OOOOOOO-00, OOOOO-KULIT Siapa yang disayat? Rumah pegadaian milik Hoat Liukpi disebut rumah pegadaian Lipgwan Rumah pegadaian itu terletak persis di depan warung Mua Ilokong Sekarang, papan nama warung Mua Ilokong sudah diturunkan Ada beberapa orang sedang mengapur dinding rumah Teringat akan Mo'ai Lokong, baik Kwik Tai Lok maupun Yan Jit merasakan hatinya sangat kesal Bagaimanapun juga mereka sudah banyak memperoleh kesenangan di tempat itu Di depan rumah pegadaian Lip Guan, parkir sebuah kereta kuda Pintu gerbang rumah pegadaian itu belum dibuka, tampaknya hari ini dia seperti tak bermaksud untuk membuka usahanya Kwik Tai Lok dan Yan Jit saling bertukar pandangan sekejap, baru lewat di samping sebuah lorong Tampaklah Hoat Liukpi muncul dari balik pintu samping Matthew setanya berkeliaran memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Dalam bupongannya memeluk rat-rat sebuah bungkusan besar Setelah yakin kalau di sekitar sana tak ada orang lain ia segera melompat masuk ke dalam kereta Pintu kereta tertutup rapat-rapat bahkan tirai di depan jendela kereta pun diturunkan Dari dalam rumah pegadaian pelan-pelan berjalan seorang nenek-nenek Di tangannya membawa sebuah tong sampah Tentu saja Kwik Tai Lok kenal dengan nenek itu Dia bukan biminya Hoat Liukpi, dia tak lebih cuma seorang pekerja serabutan Oleh karena usianya sudah lanjut, maka selain bersantap, seperserpun Hoat Liukpi tak pernah memberi gaji kepadanya Tapi dikala ia sedang menyuruhnya untuk bekerja, maka dia akan dianggapnya sebagai seorang rabu saja Sering kali Kwik Tai Lok merasa heran, kenapa nenek itu mau bekerja lebih jauh dengan Hoat Liukpi Orang yang bekerja untuk seorang kikir macam Hoat Liukpi, maka seandainya pada suatu hari mengalami sesuatu, mungkin peti mati untuk tempat jenazahnya tak punya Terdengar Hoat Liukpi sedang berteriak dari dalam kereta Tutup pintu rapat-rapat, jangan biarkan siapapun memasukinya, besok pagi aku baru pulang Maka kusir keretak pun mengayunkan cambuknya dan melarikan kereta itu menelusuri jalan raya Tiba-tiba Kwik Tai Lok dan Yanjip melompat keluar dari gang di samping jalan kemudian seorang sebelah membonceng di bawah AS kereta Jendela segera dibuka orang, menyusul Hoat Liukpi menonggolkan kepalanya dengan wajah terperanjat Dia lebih terperanjat lagi setelah mengetahui siapa yang turut membonceng Serunya, mau apa kalian tidak apa-apa jawab Kwik Tai Lok sambil tertawa Aku cuma ingin menumpang keretamu sampai di kota Hoat Liukpi segera menggelengkan kepalanya berulang kali No, 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 ti di akabisa Aku sudah bilang, keretaku ini tidak menumpang orang lain Tidak bisa juga harus bisa kata Kwik Tai Lok sambil tertawa terkekeh-kekeh Kami toh sudah naik ke atas kereta Masakah kau bisa mendorong kami turun iya Betul sambung Yanjip pula sambil tertawa, bagaimana juga Kau toh sebenarnya memang berniat mengajak kami pergi menemanimu yang kucari Bukan kalian, mendadak ia seperti merasa telah salah berkata Dengan cepat mulutnya ditutup kembali Bukan kami Apakah kau sudah berubah pikiran, desak Yanjip Paras muka Hoat Liukpi agak berubah memucat Mendadak ia tertawa lebar Kalau kalian bersikeras ingin numpang tentu saja boleh Cuma harus membayar uang sewa Uang sewa kereta seluruhnya tiga tahil perak Jadi kebetulan sekali seorang membayar setahil dengan tangan kiri Ia menerima uang, tangan kanannya segera membuka pintu kereta Hoat Liukpi memang mempunyai kebaikan Asal kau ada uang yang bisa diberikan kepadanya Maka dia tak akan membuat kecewanya dirimu Bahkan dia malah memberikan dua tempat yang paling baik untuk kedua orang itu Kini, setelah berada di atas kereta, maka Quick Tailok pun mulai putar otak untuk mencari akal lain Hoat Liukpi masih saja memeluk buntalannya itu kencang-kencang Mendadak Quick Tailok berkata, Yanjit, bagaimana kalau kita bertaruh baik, bertaruh apa aku berani bertaruh isi buntalan ini pastilah seekor tikus Percayakah kau tidak percaya baik, aku akan mempertaruhkan 10 tahil perak Tiba-tiba Hoat Liukpi tertawa, tukasnya, kalian tak perlu bertaruh Aku tahu kalian hanya ingin mengetahui isi buntalanku saja Bukan begitu agaknya aku memang mempunyai maksud Begitu sahut Quick Tailok sambil tertawa mau lihat juga boleh Tapi sekali melihat harus membayar 10 tahil perak Quick Tailok tidak menyangka kalau begitu cepat dia menyanggupi permintaannya Padahal menurut anggapannya dalam buntalan itu pasti terdapat sesuatu rahasia yang takut diketahui orang Begitu tangan kirinya menerima uang, tangan kanan Hoat Liukpi segera membuka bungkusan itu Ternyata isi buntalan itu cuma beberapa setel pakaian lama Quick Tailok segera memandang Yanjit Yanjit pun memandang Quick Tailok kedua orang itu cuma bisa tertawa getir Sambil tertawa Hoat Liukpi segera berkata Sekarang kalian baru merasa kalau 10 tahil perak itu hilang dengan percuma bukan? Sayang sekarang sudah terlambat Sambil tertawa bangga dia bersiap-siap untuk membungkus kembali buntalan itu Tiba-tiba Yanjit berseru Hei agaknya di antara beberapa setel pakaian itu ada yang kepunyaan Limtai Pengagaknya memang begitulah sahut Hoat Liukpi sambil mendehem Tapi bagaimanapun juga toh sudah ia gadaikan kepada aku Tapi masa untuk digadaikan toh belum lewat Setiap saat dia bisa saja untuk menebusnya kembali Mengapa kau membawa pergi lambat laun Hoat Liukpi tak bisa tertawa lagi? Dia berkata, bila dia hendak menebusnya kembali nanti Aku pasti ada baju yang akan diberikan kepadanya Apa yang mesti dikhawatirkan berapa perak pakaian itu ia gadaikan kepadamu Satu tahil lima uang baik Sekarang juga akan kutebus pakaian itu Baginya tidak bisa ada uang pun Tidak bisa sekalipun ada uang juga Mesti ada surat gadainya Ini adalah peraturan rumah pegadaian Apakah kau membawa surat gadainya? Quick Tai Lo kembali memandang ke arah Yanjit Kedua orang itu tidak berbicara lagi Tapi hati mereka merasa amat keheranan Mau apa Liukho Ati membawa pakaian milik Lim Tai Peng menuju ke kota? Walaupun bahan pakaian itu cukup baik Tapi sudah kuno Mengapa ia memeluknya erat-erat Bahkan menganggapnya seakan-akan benda mustika? Rahasia apalagi dibalik kesemuanya itu Begitu kereta masuk kota Hoat Liukti segera berkata Tempat tujuan telah tiba Silahkan kalian turun dari kereta Bukankah kau meminta kepada kami Untuk menemanimu jalan-jalan seru Yanjit? Sekarang tidak perlu lagi Daripada anak kandung lebih baik Uang dalam saku Bisa menghemat setahil Ada baiknya untuk menghemat setahil Seandainya kami bersedia untuk menemanimu Tanpa memungut bayaran gratis pun juga tak bisa Sahut Hoat Liukti sambil tertawa Hanya transaksi dengan uang kontan baru Merupakan suatu transaksi yang paling bisa dipercaya Biasanya hal-hal yang gratis justru merupakan sumber Dari segala kerepotan mendengar perkataan itu Yanjit segera menghela napas panjang A-a-a-ai Kalau begitu kami akan turun kereta Tidak menghantar Tidak menghantar Silahkan baru saja mereka turun dari kereta Belam pintu kereta segera ditutup rapat-rapat Memandang bayangan karena yang melaju ke muka Quick Tailop juga menghela napas panjang A-a-a-ai Orang ini sungguh amat licik Aku betul-betul tak bisa menebak permainan busuk Apakah yang sedang dia persiapkan Yanjit termenung sebentar Lalu berkata Barusan dia telah terlanjur salah bicara Dia bilang bukan kita yang dicari Apakah kau tidak mendengar Quick Tailop segera manggut-manggut Jangan-jangan orang yang hendak dicarinya Hanya limtai pengseorang Sedang kita tak lebih cuma tedeng Aling-alingnya seru Yanjit kembali Tapi ada keperluan apa Dia mencari limtai pengaku Selalu merasa bahwa limtai peng Adalah seseorang yang mempunyai Rahasia besar Quick Tailop termenung beberapa saat lamanya Mendadak ia berkata Eh 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 Menurut pendapatmu Mungkinkah dia adalah seorang gadis Yang menyaru sebagai pria Yanjit Kontan saja melotot sekejap ke arahnya Lalu mengomel Aku lihat kau ini terlalu banyak membaca buku Mana mungkin ada perempuan yang menyaru sebagai pria di dunia ini Quick Tailop tidak berbicara lagi Hingga kereta itu sudah membelok di ujung jalan sana Tiba-tiba kedua orang itu mempercepat langkahnya Dan menyusul ke depan sana Bagaimanapun juga Mereka masih tak mau menyerah dengan begitu saja Dengan cepat kereta itu berhenti di depan Sebuah rumah penginapan yang amat besar Manusia macam Hoat Liokpi ternyata bersedia Mengeluarkan uang untuk menginap di rumah penginapan besar ini Bukankah kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh Untung saja ketika itu cuaca sudah mulai menggelap Malam hari di musim salju memang selalu datangnya kelewat awal Mereka segera berputar ke belakang rumah penginapan itu Dan melompat masuk melewati pagar halaman Siapa saja tak akan apes sepanjang masa Kali ini nasib mereka ternyata sangat mujur Baru saja bersembunyi di belakang pohon Mereka telah menjumpai Hoat Liokpi masuk ke deretan kamar di halaman belakang Udara masih amat dingin Dalam halaman tak nampak sesosok bayangan manusia pun Dengan sangat berhati-hati mereka melompat ke depan Lalu dalam tiga lima lompatan sudah berada di atas atap rumah Mendadak kedua orang itu sama-sama menemukan bahwa ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki hebat sekali Seakan-akan sejak dilahirkan sudah ahli di bidang itu Dalam hati kecil mereka dianggiam mengambil keputusan Kemudian hari harus mencari akal untuk bertanya kepada lawannya Bagaimana caranya melatih ilmu meringankan tubuh tersebut Mereka seolah-olah secara mendadak ingin sekali mengetahui rahasia lawannya Di bawah wubungan rumah itu pun terdapat bongkahan salju Tentu saja daun jendelanya tertutup rapat Untung saja dalam kamar itu memasang api penghangat Maka di atas jendela itu dibuka sebuah lubang hawa Melongok lewat jendela kecil lubang hawa tersebut Semua pemandangan di dalam kamar itu dapat melihat amat jelas Selain hoat liuk tepi Di dalam kamar itu masih ada dua orang manusia berbaju perlenteh yang bermuka dingin menyeramkan Seakan-akan semua orang di dunia ini telah berhutang kepadanya Sekilas pandangan saja Yanjit sudah tahu Selain ilmu silat yang dimiliki kedua orang itu sangat tangguh Mereka pun pastilah seorang jago kawakan Salah seorang di antaranya mempunyai sebuah codet yang memanjang di atas wajahnya Sehingga ia kelihatan menakutkan sekali Orang kedua meski tiada codet di wajahnya Tapi lengannya hilang Setelah hujung bajunya yang kosong itu terikat di pinggang Sementara sebilah golok lengkung tersoran di pinggang Golok lengkung semacam itu sudah merupakan senjata yang jarang ditemui dalam dunia persilatan Apalagi orang yang berlengan tunggal masih mempergunakan golok lengkung seperti itu Sudah jelas kepandaian silat yang dimilikinya pasti tidak rendah Selain daripada itu Andai kata ia bukan seseorang yang seringkali masuk keluar di antara pertarungan yang menyangkut soal memati hidup Tak mungkin tubuhnya akan menderita luka separah itu Jika seseorang yang seringkali masuk keluar dalam pertarungan mati dan hidup ternyata masih bisa hidup sampai sekarang Sudah dapat dipastikan pamarnya pasti besar dan dia tentu bukan seorang manusia yang gampang dihadapi Kenapa Hoat Liokpi bisa mengadakan transaksi dagang dengan manusia semacam ini Hoat Liokpi telah membuka bungkusannya dan mengeluarkan pakaian milik Lim Tai Peng Ketika menyodorkan ke tangan kedua orang itu, wajahnya kelihatan amat bangga, seakan-akan seperti lagi mempersembahkan benda mustika saja Sesungguhnya sampai di manakah berharganya pakaian kumal milik Lim Tai Peng tersebut? Si lelaki bercodat itu menerima pakaian tersebut dan diamatinya sebentar dengan seksama, kemudian diserahkan kepada lelaki berlengan tunggal itu Ketika ia sedang membulak-balikan pakaian itu, lamat-lamat Quick Tai Lok juga dapat melihat di ujung baju itu seperti ada sebuah sulaman Cuma tidak jelas sulaman apakah itu? Lelaki berlengan tunggal itu telah membalik ujung baju itu dan menelitinya sekejap, pelan-pelan ia mengangguk Benar, memang pakaian miliknya dia berkata Tentu saja tak berakal salah, kata Hoat Liokpi sambil tertawa Selamanya aku adalah seorang pedagang yang bisa dipercaya sekarang Dimana orangnya Hoat Liokpi tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangannya Sekarang juga kau akan mengambilnya tegur orang berlengan tunggal itu Kembali Hoat Liokpi tertawa Orang yang membuka rumah pegadaian selalu membayar kontan Aku rasa kamu berdua tentu mengerti bukan baik Berikan kepadanya lelaki bercodet itu segera mengambil sebuah bungkusan dari bawah meja dan Belaam diletakkan ke atas meja Sungguh berat bungkusan itu Pekerjaan yang bisa membuat Hoat Liokpi bersedia mengeluarkan 500 tahil perak Kelebih dulu hanya ada satu, yaitu pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan 5000 tahil perak baginya Ucapan dari Yanjit itu memang tepat sekali Paling tidak isi bungkusan itu juga ada 5000 tahil perak Quick Tai Lok memandang sekejap ke arah Yanjit Sekarang mereka mengerti sudah apa gerangan yang telah terjadi Kedua orang itu sudah pasti sedang mencari Lim Tai Peng Bahkan amat terburu-buru maka mereka tak sayangnya mengeluarkan 5000 tahil perak sebagai hadiah Sudah lama Hoat Liokpi mengetahui akan soal ini Tapi sampai Lim Tai Peng menggadaikan pakaiannya Dia baru menyadari bahwa Lim Tai Peng sesungguhnya adalah orang yang sedang mereka cari Oleh sebab itu dia berharap Lim Tai Peng bisa menemani dia datang sebentar saja ke kota Kemudian menyerahkan Lim Tai Peng kepada kedua orang ini Apabila bisa menghantar orangnya secara langsung Tentu saja hadiahnya lebih banyak Tapi, apa yang sebenarnya telah dilakukan Lim Tai Peng Mengapa dia begitu tinggi nilainya sehingga orang lain tak segan-segan mengeluarkan uang sebesar itu sebagai hadiah? Begitu melihat uang perak Tiba-tiba Hoat Liokpi berubah menjadi menyenangkan sekali Bahkan sewaktu tertawa pun sepasang matanya menjadi hilang seperti tidak kelihatan Sekarang, tentunya kah sudah dapat menerangkan bukan Dia berada di mana katakan lelaki bercodat itu Entah apapun yang telah dilakukan Lim Tai Peng Kalau toh dia sedang menghindari pengejaran dari kedua orang ini Maka dia tak boleh sampai ditemukan kembali oleh mereka berdua Kuik Tai Lok sudah bersiap-siap menerjang masuk lewat jendela Siapa tahu pada saat itulah mendadak senyuman di atas wajah Hoat Liokpi berubah menjadi kaku Sepasang matanya melotot ke depan pintu dengan metel terbelalak Mulutnya melongo dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Keadaan waktu itu seakan-akan seorang yang mendadak menyumbat mulutnya dengan lumpur Mengikuti arah pandangan matanya Kuik Tai Lok turut menengok ke depan Tapi dengan cepat dia pun merasa terkejut Entah sedari kapan, di depan pintu berjalan masuk seseorang Orang itu cuma seorang nenek biasa yang sangat sederhana dan tiada sesuatu yang mengejutkan Tapi mimpi pun Kuik Tai Lok tak menyangka bakal bertemu dengannya di saat dan tempat seperti ini Dengan jelas ia masih melihat orang itu berdiri di depan rumah pegadaian Lipguan sambil membawa tong sampah Kemudian mereka menunggang kereta datang ke sana Sepanjang jalan tidak pernah berhenti, pun tidak berjalan pelan Mengapa si nenek ini pun bisa sampai juga di sana? Apakah dia bisa terbang? Keadaan Hoat Liokpi bagaikan bertemu dengan setan saja Dengan tergagap dia berseru Mau, mau apa kau datang kemari di tangan si nenek membawa sebuah mangkuk Sambil berjalan masuk dengan langkah yang sangat lamban Dia gelengkan kepala dan menghela nafas Sahutnya, waktu minum obatmu sudah sampai Mengapakah selalu kelupaan? Aku sengaja datang mengantarnya untukmu Hayo cepat diminum dulu Hoat Liokpi menyambut mangkuk itu Kedengaran tutup mangkuk yang berada di tangannya Berbunyi gemerutukan dengan amat nyaringnya Bukan saja tangannya sedang gemetar Peluh dingin pun telah bercucuran membasai tubuhnya Paras muka si laki berlengan tunggal dan si lelaki bercodat itu masih tetap kaku Tanpa emosi, mereka menatap sekejap ke arah nenek itu dengan pandangan dingin Tiba-tiba mereka turun tangan bersama Dua titik cahaya tajam segera meluncur ke arah depan Serangan kilat itu tak bisa dibilang amat lamban Siapa tahu baru saja titik cahaya hitam itu sampai di depan si nenek Tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas Padahal nenek itu sama sekali tak berkutik dari tempatnya semula Paras muka si lelaki bercodat itu agak berubah Sebaliknya si lelaki berlengan tunggal itu tertawa dingin Serunya tanpa emosi Tidak kusangka kau pun seorang jago lihai Bagus, bagus sekali tiba-tiba nenek itu tertawa Lalu menjawab, tidak baik, sedikit pun tidak baik Kenapa tidak baik? Tanya lelaki berlengan tunggal itu Apa pula baiknya? Bila kalian telah bertemu denganku Maka kalian bakal sial Apanya yang baik lelaki berlengan tunggal itu segera melompat bangun Kemudian bentaknya keras-keras Siapakah tahu? Mengapa mencampuri urusan kami? Siapa yang akan mencampuri urusan kalian? Urusan kalian masih belum pantas ku campuri Mengundang aku untuk mencampuri pun belum tentu Aku mau bahkan berlutut sambil memohon pun aku juga tak akan kesudian untuk mengurusinya Lalu ada urusan apa kau datang kemari Aku datang untuk menyuruhnya minum obat Cepat minum Habis minum obat kau harus segera tidur dengan wajah murung Hoat Liokpi segera memencet hidungnya dan minum obat itu sampai habis Bagus kata si nenek Sekarang kau harus pulang untuk tidur Bagaikan sedang menarik anaknya saja Sambil menyeret tangan Hoat Liokpi Dia lantas beranjak dari situ Tiba-tiba cahaya golok berkelebat lewat Sambil melompat ke tengah udara Si lelaki berlengan tunggal itu sudah mengayunkan Sebilah golok lengkungnya untuk membacok kepala orang Bisa menyerang sambil melambung ke udara Tentu saja ilmu golok yang dimilikinya tak terhitung lemah Tapi cahaya golok itu hanya berkelebat lewat Kemudian lenyap tak berbekas Bersambung jelit 13 Terima kasih telah menonton